Baik, terima kasih Bapak-Ibu Senang sekali pagi hari ini Kita bisa bertemu Perkenalkan Saya lulu Saya yang menjadi PIC untuk Angkatan 10 dan Angkatan 11 di program Pendidikan Penggerak Merdeka Belajar Selamat Bapak-Ibu Sudah terpilih menjadi Peserta di Angkatan 10 dan Angkatan 11 Begitu ya Untuk masing-masing Semoga dengan program ini Kita semakin memberikan Pembelajaran yang bermakna kepada anak Dan anak-anak kita Anak-anak murid kita menjadi anak-anak yang Berbahagia dan mereka Semangat untuk belajar Seperti itu Pagi hari ini Saya ditemani oleh KL Dari Kampus Pemimpin Merdeka Baik Kita akan mulai Ijin untuk Saya mungkin ya Bapak-Ibu Masih ada Beberapa suara Baik Saya akan Sermin dulu Bapak-Ibu Bapak-Ibu Pada pagi hari ini Kita Masuk Di dalam Acara tahapan Menjadi peserta Pendidikan Penggerak Merdeka Belajar Program ini adalah Program yang diinisiasi oleh Kampus Pemimpin Merdeka Memberikan Pembelajaran Pelatihan Penggerak Yang Merdeka Belajar Nah Bapak-Ibu bisa lihat Di bawah ini ada Kampus Pemimpin Merdeka Mungkin banyak yang belum Mengenal ya Pak Apa Apa perannya Di sini Nah Kami dari Kampus Pemimpin Merdeka Adalah lembaga Yang menemani Rekan-rekan Dalam Satuan Pendidikan Untuk menjadi Penggerak Perubahan Pendidikan Dan Menciptakan Ekosistem Merdeka Belajar Yang berpihak Pada anak Begitu Bapak-Ibu Bisa Follow Media sosial Kampus Pemimpin Merdeka Di At Kampus Pemimpin Merdeka At Kampus Pemimpin Merdeka Untuk Mendapatkan Banyak Info Tentang Tips-tips Seperti itu ya Bagaimana menjadi Pemimpin Bagaimana kita Bergerak Untuk Menciptakan Ekosistem Merdeka Belajar Yang berpihak Kepada anak Itu adalah Profil dari Kampus Pemimpin Merdeka Nah Dari Tahun 2021 Kampus Pemimpin Merdeka Sudah 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 Mendampingi Lebih dari 20.000 sekolah Menjadi Semua Yang Merdeka Belajar Kemudian Sudah Mendampingi Juga Dari 119.571 Peserta program Menuju Sekolah Mereka Mereka Belajar Kemudian Ada 3.000 Lebih Peserta yang Sudah Lulus Program Ada 72 Kalau Sampai di hari ini Sudah lebih ya Bapak Ibu Liputan di media Masa Tentang Kampus Pemimpin Merdeka Kemudian Sudah Mendampingi Juga 44 Daerah Di seluruh Indonesia 325 Pembicara Di TPN 8 Yang berasal Dari program Menuju Sekolah Merdeka Belajar Jadi tahun Kemarin Kami Mengadakan Program Sekolah Merdeka Belajar Kemudian Ada 1148 Praktik Baik Pembelajaran Dan Kepemimpinan Ada 37 Sesi Obrolan Pemimpin Merdeka Belajar Kemudian Kalau Yang Sekarang Ini Setiap Dua Minggu Sekali Di hari Sabtu Kami Ada Webinar Pemimpin Merdeka Belajar Nanti Jika Bapak Ibu Berminat Untuk Mengikuti Akan Kami Bagikan Untuk Infonya Begitu Ya Kemudian Ada 2206 Peserta Modul Kepemimpinan Non-program Yang Sudah Mengikuti Kemudian Ada 20.000 Lebih Follower Di IG Dan Subscriber Di Youtube Sudah Lebih dari 5.000 Begitu ya Bapak Ibu Kemudian Apa sih Yang Testimoni Dari Teman-teman Guru Setelah Mendapatkan Program Menuju Sekolah Merdeka Belajar Ini dari Pak Petrus Turianto Dari SMA Yosudar Sokarawang Beliau Mengatakan Bahwa Dari Program Sekolah Merdeka Belajar Saya Akhirnya Memahami Tentang Memanusiakan Hubungan Dan Menganalisis Profil Siswa Dapat Mempermudah Saya Dalam Membuka Proses Pembelajaran Yang Semakin Bermakna Dan Bernilai Ini Dari Salah Satu Guru Di SMA Yosudar Sokarawang Yang Kami Dampingi Juga Di Tahun Kemarin Begitu Ya Kemudian Dari Murid Dari Murid Kelas 12 IPA Man Dua Salat Jadi Ada Program Juga Madrasah Merdeka Belajar Yang Sudah Didampingi Oleh Kami Mengatakan Program Madrasah Merdeka Belajar Yang Diikuti Guru Kami Membawa Dampak Kepada Kami Kami Mulai Diberi Kebebasan Dalam Menentukan Cara Belajar Dari Pembelajaran Yang Dilakukan Nah Kemudian Ada Lagi Dari Yayasan Lari Nusantara Bapak Ibu Yayasan Lari Nusantara Itu Adalah Yang Menginisiasi Atau Menjadi Sponsor Untuk Program Nusantaran Program Terus Belajar Yang Merupakan Salah Satu Langkah Kreatif Untuk Beradaptasi Dengan The New Normal Output Dari Program Ini Diharapkan Dapat Membantu Para Pendidik Untuk Mampu Meracik Strategi Yang Tepat Dalam Memberikan Pengajaran Sehingga Akan Lahir Para Pendidik Dengan Kepemimpinan Merdeka Belajar Secara Berkelanjutan Terima Kasih Terkhusus Bagi Tim Kampus Pemimpin Merdeka Untuk Setiap Terobosannya Di Dunia Pendidikan Nah Tahun Kemarin Kami Mendampingi Lima Daerah Di Jawa Timur Untuk Program Terus Belajar Untuk Guru-guru Yang Terdampak Pandemi Begitu Ya Nah Yang Mendampingi Adalah Dari Tim Kampus Pemimpin Merdeka Nah Liputan Ini Adalah Beberapa Liputan Ini Dari Depo Network Dotcom Nah Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Depo Mulai Hati Menuturkan Program Pelatihan Yang Diselenggarakan KPM Selama Ini Merupakan Program Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Satuan Pendidikan Program Pelatihan Meliputi Belajar Mandiri Dan Belajar Praktik Nah Ini Adalah Beberapa Liputan Dari Kampus Pemimpin Merdeka Ini Dari Bantaeng Kami Juga Mendampingi Di Tahun Kemarin Dan Semua Sangat Antusias Dan Terdampak Begitu Nah Untuk Prakelas Bapak Ibu Untuk Prakelas Menuju Program BPMB Ini Bapak Ibu Silahkan Kemarin Sudah Dibagikan Oleh Pendamping Yang Harus Dilakukan Pada Tahap Prakelas Ini Adalah Memiliki Akun Sekolah Dengan Email Yang Disetorkan Di Awal Kemudian Mengikuti Modul Guru Merdeka Belajar Di Sekolah Sudah Mendapat Biaya Pendidikan Dari Organisasi Profesi Dan Masuk Kedalam Program Paket PPMB Untuk Angkatan 10 10 11 Bapak Ibu Ini Angkatan 8 9 Ini Yang Berbayar Tapi Bapak Ibu Karena Masuk Ke Angkatan 10 Dan 11 Silahkan Bapak Ibu Pilih Untuk Paket Programnya Angkatan 10 Dan 11 Itu Nah Untuk Tautan Tautan Dari Programnya Ini Akan Dibagikan Juga Oleh Pendamping Di Grup Masing-masing Peserta Jadi Bagaimana Cara Membuat Akun Kemudian Mengikuti Kelas Guru Merdeka Belajar Melajar Dan Cara Membayar Paket Nah Sebelum Berlanjut Sebelum Lanjut Saya Ingin Tahu Dulu Apakah Seberapa Banyak Dari Bapak Ibu Yang Sudah Membuat Akun Di Sekolah Mu Nah Silahkan Jika Sudah Membuat Akun Silahkan Ketik Angka 1 Atau Sudah Memiliki Akun Di Sekolah Mu Sudah Login Jika Belum Boleh Tulis Angka 0 Sudah Banyak Yang Sudah Ini Banyak Yang Sudah Ini Di bawah Angka 1 Oke Sudah Baik Terima kasih Bapak Ibu Sudah Banyak Yang Miliki Akun Jadi Lebih Mudah Untuk Masuk Ke Programnya Nanti Silahkan Untuk Menyelesaikan Program Guru Merdeka Belajar Kemudian Program Pra PPMB Untuk Bisa Masuk Ke Pemilihan Paket Berbayar Di Program PPMB Nya Begitu Mempublikasikannya Atau Mengupload Di Portal Cerita Guru Belajar .org Jadi Nanti Silahkan Bapak Ibu Untuk Registrasi Akunnya Di Portal Guru Belajar Nah Ini Nanti Caranya Sudah Ada Di Sini Bapak Ibu Nanti Akan Kami Bagikan Slide Nah Bapak Ibu Tinggal Untuk Mengikuti Panduannya Saja Ini Untuk Panduan Registrasi Akun Di Portal Guru Belajar .org Masih Loading Panduan Panduan Untuk Registrasi Akun Di Portal Guru Belajar .org Nah Silahkan Jadi Di Cerita Di Guru Belajar .org Nanti Bapak Ibu Akan Mendapatkan Banyak Inspirasi Praktik Baik Dari Teman-teman Guru Juga Di Seluruh Indonesia Ada Yang Nanti Akan Diterbitkan Di Surat Kabar Guru Belajar Ada Juga Yang Nanti Akan Diterbitkan Di Portal Ya Begitu Ya Bapak Ibu Nanti Tulisan Bapak Ibu Akan Dikurasi Oleh Teman-teman Dari Cerita Guru Belajar Jadi Silahkan Nanti Untuk Registrasi Kemudian Membuka Web Guru Belajar .org Jadi Buka Web Kemudian Nanti Akan Ada Registrasinya Di Sana Panduannya Panduannya Ada Di Sini Begitu Ya Bapak Ibu Nanti Ini Akan Dibagikan Juga Oleh Bapak Ibu Kemudian Yang Perlu Dienyat Saat Membuat Akun Di Guru Belajar .org Ini Silahkan Menggunakan Email Yang Digunakan Untuk Membuat Akun Di Sekolah Jadi Email Harus Sama Silahkan Gunakan Email Yang Sama Dengan Email Yang Dipakai Untuk Membuat Akun Di Sekolah Jadi Masukkan Nama Masukkan Email Kemudian Klik Precap Cah Kemudian Kirim Permintaan Nanti Akan Ada Beberapa Email Notifikasi Yang Diterima Oleh Bapak Ibu Silahkan Untuk Ketika Mendaftar Ini Silahkan Untuk Cek Email Secara Berkala Supaya Ketika Ada Pemberitahuan Email Dari Gurubelajar.org Ini Bapak Ibu Bisa Segera Untuk Masuk Ke Portal Gurubelajarnya Begitu Nah Buka Email Yang Didaftarkan Jadi Seperti ini Email Yang Didaftarkan Kemudian Nanti Bapak Ibu Akan Menerima Email Yang Seperti ini Pre-registrasi Jadi Tidak Tidak Perlu Dibalas Bapak Ibu Tinggal Menunggu Karena Proses Pre-registrasinya Nanti Akan Diproses Oleh Tim Dari Cerita Guru Belajar Nah Setelah Itu Bapak Ibu Akan Mendapatkan Email Kembali Berupa Undangan Guru Belajar Jadi Ini Undangan Untuk Mendaftar Akun Silahkan Klik Daftar Akun Jadi Akan Ada Akan Ada Notif Di Email Daftar Akun Silahkan Klik Langsung Nanti Bapak Ibu Akan Masuk Lagi Ke Halaman Ini Untuk Mendaftar Akun Dan Melakukan Registrasi Masukkan Username Kemudian Password Dan Register Begitu Ya Bapak Ibu Nanti Akan Saya Bagikan Panduan Videonya Jadi Bapak Ibu Silahkan Untuk Melihat Melakukan Registrasi Sambil Melihat Videonya Jadi Langkah-langkahnya Bisa Urut Seperti Yang Ditutorialkan Di Videonya Ini Setelah Itu Bapak Ibu Akan Mendapat Email Verifikasi Seperti Berikut Ini Email Verification Jadi Ketika Ini Sudah Diverifikasi Silahkan Klik Verifikasi Akun Jadi Lakukan Verifikasi Kemudian Melengkapi Data Diri Baru Setelah Ini Portal Siap Untuk Digunakan Begitu Bapak Ibu Nah Ini Untuk Mendaftar Di Portal Portal Guru Belajar Dot Org Ini Nanti Penting Karena Ini Akan Digunakan Untuk Meng Upload Tulisan Praktik Baik Bapak Ibu Yang Nanti Akan Dimasukkan Ke Dalam Checkpoint Akhir Gitu Ya Nah Prinsip Kelas PPMB Bapak Ibu Silahkan Jadi Prinsip Kelas PPMB Pastikan Dikerjakan Berdasarkan Urutan Modul Jadi Setiap Modul Ketika Bapak Ibu Sudah Membeli Modulnya Silahkan Mengerjakan Sesuai Dengan Urutannya Di modul Itu Sudah Diberikan Nomor Urut Pengerjaannya Sudah Diberikan Nomor Urut Pengerjaannya Jadi Dikerjakan Secara Urut Kenapa Harus Urut Karena Dengan Urut Pemahaman Konsep Yang Rutut Juga Akan Sangat Membantu Calon Penggerak Begitu Jadi Mulai Dari Kesepakatan Kelas Kemudian Assessment Formatif Seperti Itu Dikerjakan Secara Urut Kemudian Modul Terakhir Adalah Kelas Penulisan Praktik Baik Merdeka Belajar Ini Untuk Modul Terakhir Yang Nanti Tulisan Praktik Baik Bapak Ibu Akan Di Upload Di Portal Guru Belajar Org Kemudian Mohon Mengikuti Modul Dengan Tidak Terburu Buru Jadi Dipahami Benar Tidak Hanya Mengejar Yang Tercentang Hijau Jadi Supaya Bisa Centang Di Cuma Di Scroll Jadi Tidak Dibaca Terburu Buru Menyelesaikan Tapi Nanti Tidak Paham Jangan Terburu Buru Tetapi Jangan Terlalu Terlambat Supaya Bisa Bersama Sama Selesai Bersama Sama Dengan Teman Teman Yang Lain Kemudian Pahami Pahami Resapi Setiap Aktivitas Dalam Modul Refleksikan Dengan Pengalaman Anda Dipahami Kemudian Direfleksikan Di Kelas Bapak Ibu Masing-masing Begitu Terlambat Dan Masuk Paket 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 PPMB Nanti Paket Programnya Ada Di Modul Pengantar PPMB Bapak Ibu Jadi Ketika Bapak Ibu Sudah Menyelesaikan Modul Pengantar Nanti Di sana Akan Ada link Untuk Masuk Paket Program PPMB Jika Bapak Ibu Masuk Ke Angkatan 10 Pilih Yang Program Angkatan 10 Paket PPMB Angkatan 10 Jika Bapak Ibu Masuk Angkatan 11 Silahkan Bapak Ibu Pilih Paket PPMB Angkatan 11 Oke Kemudian Level 0 Level 0 Ini Nanti Masuk Dari Hari Ke 4 Sampai Dengan Hari ke 28 Jadi Modul Level 0 Akan Kita Kerjakan Mulai Dari Hari Yang Ke 4 Sampai Hari Yang Ke 28 Nanti Bapak Ibu Akan Mendapatkan Timeline Dari Kami Sehingga Bapak Ibu Kalau Mengikuti Timeline Nanti Bapak Ibu Bisa Lebih Mudah Untuk Mengikuti Begitu Jadi Bisa Selesai Bersama Sama Nanti Diharapkan Angkatan 10 Dan Angkatan 11 Ini Akan Lulus Bersama Juga Seperti Itu Bapak Ibu Untuk Level 1 Hari 28 Sampai Dengan Hari 46 Dan Pasca Pasca Level 1 Nanti Akan Ada Kegiatan Kelas Penulisan Praktik Baik Nah Ini Yang Penulisan Praktik Baik Kemudian Mendaftar Menjadi Pembicara Di TPN 9 Semoga Masih Bisa Terkejar Membaca Mendaftar Menjadi Pembicara Di TPN 9 Nah Catatan Yang Perlu Diperhatikan Adalah Kecepatan Pengerjaan Antara Peserta Pasti Akan Berbeda Beda Karena Kami Tahu Bahwa Antara Peserta Juga Memiliki Kesibukan Yang Berbeda Beda Kemudian Punya Lokasi Yang Berbeda Beda Sehingga Itu Juga Menentukan Karena Kita Bekerjanya Secara Online Pasti Membutuhkan Jaringan Nah Kadang-kadang Di berapa Daerah Itu Ada Jaringan Yang Cepat Dan Lambat Boleh Jadi Bapak Waktunya Sendiri Ketika Sedang Baik Ketika Sedang Senggang Ketika Sedang Ingin Fokus Mengerjakan Ini Silahkan Untuk Mengambil Waktunya Sendiri Karena Kita Punya Kesepakatan Dengan Diri Kita Sendiri Akan Mengerjakannya Di Kapan Di Jam Berapa Silahkan Bapak Ibu Menentukan Sendiri Nah Peserta Bisa Lebih Cepat Ataupun Lebih Lambat Dalam Menyelesaikan Program Asing Dron Misalnya Ada teman Lain Yang Sudah 100% Bapak Ibu Baru 30% Ada Semangat Lagi Untuk Mengejar Namun Disesuaikan Juga Dengan Kondisi Dari Bapak Ibu Jadi Tidak Perlu Panik Tetapi Sesuaikan Dengan Kondisi Dan Jadwal Dari Bapak Ibu Sendiri Begitu Ya Kemudian Jadwal Sinkron Berupa Mentoring Sudah Ditentukan Di Nanti Nanti Akan Kami Bagikan Untuk Jadwal Jadwal Jadi Untuk Sesi Mentoring Bapak Ibu Wajib Hadir Karena Sesi Mentoring Akan Dihitung Pula Akan Dihitung Untuk Menjadi Syarat Kelulusannya Jadi Jadi Untuk Setiap Sesi Mentoring Diharapkan Bapak Ibu Bisa Hadir Semua Begitu Ya Silahkan Nanti Akan Kami Bagikan Timeline Nah Di akhir Program Harapannya Peserta Dapat Menjadi Pembicara Di TPN 9 Ataupun Jika Tidak Silahkan Bapak Ibu Untuk Mendaftar Menjadi Peserta Di TPN 9 Nah Grup Koordinasi Peserta Grup Koordinasi Peserta Jadi Untuk Peserta Semua Akan Masuk Ke Grup Penggerak Mereka Belajar Level 0 Grup Telegram Bapak Ibu Jadi Untuk Grup WA Grup WA Itu Isinya Hanya Pendamping Dan Peserta Saja Tapi Kalau Untuk Grup Keseluruhan Peserta Nanti Akan Ada Di Telegram Silahkan Bapak Ibu Untuk Bergabung Di Grup Telegram Nanti Jika Ada Kesulitan Ada Kendala Silahkan Untuk Sharing Di Sana Atau Mau Menceritakan Praktik Baiknya Juga Boleh Di Sana Nanti Akan Ada Teman-teman Lain Bapak Ibu Yang Lain Juga Boleh Menanggapi Jika Ada Teman-teman Kita Jika Ada Teman-teman Kita Yang Memiliki Kendala Ataupun Yang Sharing Seperti Itu Jadi Di Grup Telegram Ini Diharapkan Bapak Ibu Bisa Aktif Di Sana Supaya Kita Semakin Bisa Membagikan Praktik Baiknya Kita Kepada Teman-teman Guru Indonesia Karena Di Grup Telegram Ini Tergabung Seluruh Guru Yang Mengikuti Program PPMB Silahkan Bapak Ibu Untuk Bergabung Di Sana Kemudian Ini Adalah Timeline Kita Bapak Ibu Untuk Prakelas Kita Mulai Dari Hari Ini Dari 23 Sampai Dengan 26 Juli Jadi Tiga Hari Kedepan Bapak Ibu Silahkan Untuk Menyelesaikan Prakelas Sampai Dengan Masuk Dalam Pembelian Paket Program BPMB Kemudian Untuk Modul Kesepakatan Kelas Merdeka Belajar Bapak Ibu Bisa Buka Di Tanggal 27 Juli Kemudian Untuk Assessment Formatif Di Tanggal 29 Juli Kemudian Merancang RPP Merdeka Belajar Di Tanggal 31 Juli Silahkan Disesuaikan Dengan Bapak Ibu Masing-masing Karena Untuk Pengerjaan Modul Ini Sebenarnya Jika Kita Fokus Tidak Sampai Dua Jam Selesai Namun Silahkan Disesuaikan Dengan Kesibukan Dan Kegiatan Bapak Ibu Masing-masing Karena Sekarang Sudah Mulai Masuk Kelas Sudah Mulai Masuk Sekolah Pastinya Lebih Padat Silahkan Bapak Ibu Boleh Mengerjakan Disesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisi Dari Bapak Ibu Masing-masing Kemudian Pembelajaran Berbasis Kompetensi Merdeka Belajar Di 2 Agustus Kemudian Pembelajaran Campuran Merdeka Belajar Di Tanggal 4 Agustus Nah Ini Yang Perlu Dicatat Adalah Mentoring Merdeka Belajar Level 0 Untuk Sesi Mentoring Di Tanggal 6 Agustus Di Jam 9 Pagi Jadi Ini Di Hari Sabtu Untuk Sesi Mentoring Level 0 Kemudian Bapak Ibu Melakukan Praktik Gerak Level 0 Di Tanggal 7 Sampai Dengan Tanggal 19 Agustus Silahkan Nanti Boleh Dibuka-buka Dulu Praktik Geraknya Ini Diminta Apa Panduannya Seperti Apa Nah Dilaksanakannya Di Tanggal 7 Sampai 19 Agustus Kemudian Refleksi Ini Juga Sesinya Sinkron Di Tanggal 20 Agustus Ini Juga Di Jam 9 Pagi Jadi Sesinya Sinkron Adalah Sesi Mentoring Dan Sesi Refleksi Setelah Refleksi Praktik Gerak Level 0 Ini Nanti Sekaligus Sosialisasi Untuk Level 1 Bapak Ibu Bisa Mengerjakan Model Kepemimpinan Modul Di Level 1 Yaitu Mengenal Pemimpin Merdeka Belajar Di Tanggal 21 Agustus Kemudian Menjadi Pemimpin Merdeka Belajar Di Tanggal 23 Agustus Mengenal 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 Guru Merdeka Belajar Penggerak Perubahan Di Tanggal 25 Agustus Kemudian Percakapan Menggerakkan Merdeka Belajar Di 27 Agustus Dan Mentoring PPMB Level 1 Di 27 Agustus Jadi Silahkan Bapak Ibu Untuk Mengikuti Sesi Mentoring Di 27 Agustus Jadi Mentoring Level 0 Di 6 Agustus Refleksi Di 20 Agustus Dan Mentoring Mentoring PPMB Level 1 Praktik Gerak Level 1 Di 27 Agustus Nah Kemudian Praktik Gerak Level 1 Di Tanggal 28 Agustus Sampai Dengan 9 September 2022 Nah Untuk Sesi Sinkron Yang terakhir Adalah Refleksi Praktik Gerak Level 1 Dan Penulisan Praktik Baik Pembelajaran Merdeka Belajar Ini Di Tanggal 10 September 2022 Ya Bapak Ibu Tanggal Tanggal Sinkron Yang harus Dicatat Oleh Bapak Ibu Ada Di Tanggal Tadi Ini Mentoring 6 Agustus Kemudian 20 Agustus Kemudian 27 Agustus Dan Yang terakhir Ada Di Tanggal 10 September 2022 Nah Nah Bapak Ibu Selamat Bapak Ibu Sudah Menjadi Peserta PPMB Nah Setelah Ini Bapak Ibu Akan Mengikuti Beragam Kegiatan Bapak Bapak Akan Menjadi Penggerak Merdeka Belajar Jika Nah Bapak Ibu Akan Lulus Jika Minimal Menyelesaikan 75% Modul-modul Asinkron Jadi Rata Penyelesaiannya Minimal 75% Dari Seluruh Modul Kemudian Mengikuti Sesi Mentoring Level 1 Dan Level 0 Dibuktikan Dengan Data Di Daftar Hadir Kemudian Melakukan Praktik Gerak Level 0 Dan Level 1 Kemudian Membuat Tulisan Praktik Bergerak Atau Kepemimpinan Yang sudah Dilakukan Nah Membuat Tulisan Ini Nanti Bisa Dicek Dengan Cara Upload Di Guru Belajar .org Jadi Di portal Guru Belajar .org Oke Bapak Ibu Nah Silakan Bapak Ibu Untuk Mengisi Daftar Hadir Di Sosialisasi Tahapan PPMB 10 Dan 11 Sebentar Saya Kopikan Dulu Nah Bapak Ibu Itu Adalah Rangkaian Dari PPMB 10 Dan 11 Yang Akan Kita Mulai Di Hari Ini Untuk Prakelasnya Begitu Untuk Daftar Hadir Akan Saya Bagikan Dulu Oke Sudah Saya Bagikan Di Chat Silakan Bapak Ibu Mungkin Ada Yang Ingin Ditanyakan Untuk Sosialisasi Tahapan Di BPMB Angkatan 10 Dan 11 Silakan Jika Ingin Bertanya Untuk Price Hand Terlebih Dahulu Baik Bu Tuti Silakan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Waalaikumsalam Ibu Puntan Saya Mau Nanya Grup Ini Nanti Dibentuk Perkelompok Ya Ya Bu Untuk Grupnya Untuk Grup Peserta Nanti Akan Dibentuk Oleh Pendamping Masing-masing Oh Gitu Berarti Kami Tinggal Menunggu Saja Ya Silakan Jika Ibu Sudah Sudah Masuk Ke Modul Prakelas Nanti Akan Juga Diarahkan Untuk Ke Grup Telegram Jadi Masuk Bersama Seluruh Peserta Di Seluruh Indonesia Yang mengikuti Program PPMB Ini Jadi Untuk Ya Maaf Untuk Satu lagi Tadi kan Saya Tidak Pakai Akun Igi Belajar Sekolah Saya Tanya Sama Mbak SMA Karena Saya Hari ini Terakhir Daftar Saya Pakai Email Saya Ya Bu Memang Ini Programnya Untuk Pribadi Jadi Pakainya Email Pribadi Saja Makanya Saya Tidak Masalah Kan Ketika Saya Tidak Masalah Makasih Ibu Terima kasih Baik Mas Sarifudin Silahkan Bapak Ya Mau tanya Mbak Ini Saya Sudah Download Ke Aplikasi Sekolah Bapak Terus Masuk Ke Prakelas Dimana Masuk Di Prakelas Ya Bapak Ya Oke Saya Akan Bagikan Linknya Untuk Bisa Masuk Ke Prakelas Ya Jadi Untuk Prakelas Bapak Ibu Silahkan Untuk Membuat Akun Membuat Akun Di Sekolah Bapak Silahkan Nanti Untuk Membuat Akun Dulu Di Kelu Kemudian Mengikuti Program Guru Merdeka Belajar Dulu Kemudian Mengikuti Pra PPMB Sebentar Saya Akan Buka Untuk Link Pra PPMB Apakah Sudah Membuat Akunnya Bapak Sudah Sudah Oh Sudah Baik Jika Sudah Biar Ini Internetnya Agak Oke Saya Bagikan Untuk Pra PPMB Ya Bapak Sebentar Ini Internetnya Masih Menunggu Untuk Link Pra PPMB Saya Bagikan Di Kolom Chat Oke Silahkan Untuk Masuk Melalui Link Yang Saya Bagikan Ini Nanti Akan Masuk Ke Pra PPMB Begitu Oke Pak Sarifudin Ya Terima kasih Bu Baik Silahkan Pak Rian Ramadhani Ya Pak 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 Rian Ramadhani Silahkan Bapak Rian Ramadhani Audionya Belum Tersambung Oh ya Silahkan Pak Selamat Selamat pagi Bu Ijin Memperkenalkan Diri Dulu Saya Rian Ramadhani Dari Kabupaten Soekalumi Oke Bapak Silahkan Nah Yang Saya Mau Tanyakan Pertama Langkah-langkah Ya Intinya Alhamdulillah Saya Sudah Melaksanakan Yang Sekolah Guru Perdeka Belajar Ya Yang Mungkin Nanti Saya Masuk Ke PMB Yang PMB Angkatan 10 Kemudian Itu Kemarin Linknya Belum Bisa Masuk Nah Yang Saya Tanyakan Kemarin Di Grup WA Ada Notifikasi Pembayaran Ya Bu Ya Apakah Itu Kalau Itu Kalau Nggak Salah Kita Juga Mengirimkan Nomor Tening Ya Bu Ya Nah Apakah Mungkin Nanti Pembelajaran Di PMB Yang Sepuluh Itu Apakah Hanya Yang Ada Di Sekolah Lu Saja Apakah Ada Program Offline Lainnya Ataupun Seperti Apakah Hanya Pengerjaan Di Online Saja Iya Pak Nanti Pelatihannya Memang Secara Online Kemudian Untuk Pengerjaan Modulnya Itu Secara Asinkron Dan Sinkronnya Nanti Kita Akan Ketemu Di Sesi Mentoring Dan Sesi Refleksi Kalau Offline Belum Ada Nanti Pak Juga Akan Diharapkan Bisa Menjadi Peserta TPN 9 Kalau Di Sukabumi Sepertinya Untuk TPN Akan Ada Luringnya Jadi Bisa Ketemu Online Tapi Untuk Program Ini Semuanya Akan Dilakukan Secara Online Oh Gitu Ya Bu Kebetulan Bu Di Mudah Mudahan Ini Apa Ya Mungkin Saya Tadi Mengung Memang Aplikasi Ini Sinkron Dengan Aplikasi TPN Mudah Mudahan Kita Sama Sama Belajar Bergerak Dan Berdampak Terima Kasih Bu Siap Terima Kasih Pak Rian Saya Gini Bu Saya Sekali Lagi Saya Lagi Bingung Saya Sedang Menunggu Pengumuman Yang Kemana Saya Ikut Diklac CPP Calon Pengajar Bisa Membagi Waktunya Sebenarnya Karena Programnya Asinkronnya Lebih Banyak Jadi Peserta Bisa Lebih Fleksibel Memilih Waktunya Begitu Silahkan Ketika Sedang Longgar Bisa Dibuka Buka Jadi Karena Programnya Ini Bisa Bisa Juga Di Apa Ya Di Ikuti Melalui Handphone Jadi Waktunya Lebih Fleksibel Seperti Itu Jadi Tidak Ditentukan Harus Jam Mengerjakannya Harus Dari Jam Segini Sampai Jam Segini Tidak Karena Setiap Waktu Bisa Dibuka Jadi Ibu Bisa Lebih Fleksibel Untuk Mengerjakannya Seperti Itu Jadi Kalau Di JPP Nanti Waktunya Padat Ya Pilih Ketika Sudah Longgar Ibu Mulai Mengerjakan Seperti itu Ya Bu Ya Terima kasih Ya Bu Oke Untuk Pak Mak Bullah Silahkan Selamat 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 Siang Saya Mak Bullah Dari IG KL NTP NTP Saya Menanyakan Karena Ada Beberapa Agenda Zoom Meeting Yang Diadakan Di Masa Menajang Belajar Apakah Kami Memperoleh Permakluman Dari Orprop Maupun Dari A Bagaimana Karena Ada Zoom Yang Saya Dengar Tadi Dan itu Jam Mengajar Terima kasih Oke Baik Bapak Karena Programnya Melalui Zoom Kalau Pas Mengajar Nanti Ada Sesi Recording Jadi Setiap Ada Sesi Sinkron Kita Akan Record Bapak Bapak Bisa Mengikuti Ulang Dengan Melihat Video Jadi Silahkan Melihat Recordingnya Nanti Disana Akan Ada Dishare Untuk Daftar Hadirnya Juga Jadi Bapak Bisa Mengikuti Tidak Secara Langsung Tapi Bisa Melihat Video Lalu Nanti Setiap Video Akan Saya Share Di File Untuk Seluruh Peserta Jadi Sudah Saya Bagikan Di Kolom Chat Ada File Peserta PPMB 10 Sampai 11 Nah Itu Nanti Adalah Folder Yang Isinya Slide Slide Maupun Rekaman Rekaman Maupun Info Info Untuk Angkatan 10 Dan 11 Termasuk Recording Jadi Misalnya Bapak Tidak Bisa Mengikuti Bapak Silahkan Untuk Menonton Ulang Dari Record Yang Sudah Dibagikan Di Folder Tertar Begitu Bapak Terima kasih Bu Baik Kembali Kasih Silahkan Bu Ellen Triana Silahkan Bu Ellen Mohon Maaf Ibu Suaranya Belum Jelas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Waalaikumsalam Ya Bu Ellen Silahkan Mohon Maaf Saya Tadi Terlambat Ibu Karena Ada Kegiatan Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Jadi Saya Ketinggalan Informasi Namun Setelah Saya Buka Link Saya Kan Memang Sudah Mengerjakan Yang Sampai 100% Selesai Gitu Ya Bu Ya Di Karirmu Ke Sekolah Itu Saya Sudah Mengerjakan Yang 100% Selesai Itu Nah Yang Kita Lakukan Sekarang Ini Yang Mananya Lagi Bu Untuk Program Pra PPMB Sudah Berarti Ibu Yang KP Yang KP Apa Bu Pra PPMB Pra PPMB Pra PPMB Kemarin kan Sampai Aktifitasnya Itu Sampai Selesainya Sudah Tapi kan Baru 50% Kalau Pra PPMB Sudah Selesai Berarti Ibu Nanti Akan Diarahkan Untuk Membeli Paket Program PPMB Bu Paket Program PPMB Angkatan 10 Atau Angkatan 11 Apakah Sudah Membeli Untuk Modulnya Belum 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 Jadi Langkah-langkahnya Karena Maaf ya Karena terlambat Tadi setengah jam Baru mulai Jam setengah 12 Masuk Oh ya Tidak apa-apa Terlambat ini Kita dapat informasi Dari mana ya Bu ya Oh ya Supaya lebih jelas Oke Jadi Masuk Masuk Ke Program PRAPPMB Nanti Di sana Di akhir Akan Diarahkan Untuk Masuk Ke Pembelian Paket Program Nanti Oh gitu Ya Nanti tinggal klik Nanti tinggal klik Bapak Ibu Tinggal Pilih Paket Program Angkatan Berapa Nah nanti Akan lanjut Ke Pembayarannya Di sana Begitu Ya Tetapi Yang KPPMB Itu kan Memang Aktifitasnya Baru sampai 50% Itu katanya Kan belum bisa Dibuka Gitu katanya KPPMB Berarti yang Penulisan Ibu Ini yang Pra PPMB Bu Oh di Pra PPMB Dimana kita Bukanya Bu Ini Linknya Sudah saya kirim Di kolom chat Iya Di situ ya Bu ya Bukanya Ya Yang dikerjakan Semua Urut dari Aktifitas satu Sampai Aktifitas terakhir Begitu ya Bu Erna Juga ya Iya Bu Ellen Ini Bu Ellen Dan Bu Erna Juga menangiskan Di kolom chat Iya Maaf Gitu Jadi Kalau Kalau jadi orang Yang terlambat Ini Gak apa-apa Bu nanti Bisa Dilihat lagi Rekamannya Jadi Akan Terkumpul Di satu Folder File Peserta Angkatan 10 Dan 11 Begitu Ada dikirim Di WA Group Ya Bu Ya Ini saya Sudah kirim Di kolom chat Juga Untuk Ibu bisa simpan Dulu Untuk linknya File Peserta PPMP 10 Dan 11 Jadi Untuk semua Slide Semua recording Saya Taruh Di sana Ibu Silahkan Untuk Membuka Kemudian Untuk memilih Paketnya Jika masuk Angkatan 10 Pilih Paket Angkatan 10 Jika Angkatan 11 Pilih Paket Angkatan 11 Begitu Ya Terima kasih Ibu Sama-sama Bu Baik Silahkan Ini Pak Ihsan Silahkan Pak Ihsan Terima kasih Ibu Selamat Siang Selamat Siang Ini Saya Mau Menanyakan Untuk PPMB Saya Sudah Melaksanakan Sudah Gabung Segala Macem Dan Saya Sudah Menyelesaikan Satu Program Di Karirmu Tentang Merdeka Belajar Sampai 100% Dan Sudah Dinyatakan Dulu Saya Sudah Dapat Sertifikat Yang Oh Yang Guru Merdeka Belajar Nah Terus Untuk Program Selanjutnya Itu Nanti Kita Akan Dituntun Atau Kita Berdiri Sendiri Atau Saya Harus Membeli Modul Dulu Baru Nanti Dituntun Atau Gimana Oh Gini Bapak Nanti Akan Dipandu Oleh Pendampingnya Bapak Untuk Setelah Selesai Pra PPMB Kan Nanti Akan Diarahkan Untuk Pembelian Modul PPMB Iya Nah Nanti Setelah Pembelian Modul Bapak Silahkan Mengerjakan Sesuai Dengan Timelinenya Nanti Bapak Akan Masuk Ke Grup Pendamping Di Telegram Nah Nanti Grup Peserta Di Telegram Nanti Di sana Juga Akan Ada Info Info Untuk Bapak Untuk Angkatan 10 Dan 11 Begitu Nah Kalau Untuk Yang Mendampingi Nanti Khusus Pendampingnya Bapak Silahkan Untuk Koordinasi Di sana Jadi Misalnya Nanti Pendamping Kan Akan Membuat Grup Dengan Peserta Nah Setiap Nanti Pendamping Akan Memberikan Info Kita Akan Masuk Ke Pengerjaan Yang Mana Misalnya 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 Tanggal 27 Juli Masuk Kesepakatan Kelas Kita Mulai Mengerjakan Kesepakatan Kelas Seperti Itu Jadi Yang Memandu Adalah Dari Pendamping Masing-masing Begitu Pak Oh Ada Jadi Nanti Ada Pemberitahuan Biar Terbitah Betul Pak Termasuk Untuk Pemandu Itu Lewat Telegram Pemberitahuan Itu Kalau Di grup Peserta Telegram Di grup Telegram Yang khusus Peserta Nanti Akan Ada Bapak Kemudian Pendamping Juga Akan Memberikan Info Melalui Grup Peserta Yang Peserta Dengan Pendamping Saja Begitu Untuk Ini Bu Kan Disitu Kan Nanti Pihak Ini Akan Menterus Per Iya Itu Udah Dilakukan Apa Belum Kalau Itu Bapak Bisa Menanyakan Ke Koordinator Atau Ke Pendamping Biar Pendamping Menanyakan Ke Koordinator Karena Untuk Transfer Dana Kami Bukan Bagian Dari Kami Begitu Oh Iya Jadi Untuk Transfer Dana Silahkan Bapak Ibu Menanyakan Ke Or Prof Masing-masing Iya Terima kasih Bu Baik Terima kasih Pak Izan Silahkan Bu Rusmi Baik Terima kasih Assalamualaikum Baru War Baru Waalaikumsalam Saya Bu Indri Bu Dari Igi Kabupaten Banyuwangi Oke Mohon maaf Bu Luluk Karena Saya masih Baru Mengikuti Program Ini Dan Mungkin Ada Sesuatu Yang Mungkin Saya Masih Belum Paham Jadi Di Grup Itu Kan Ada Tahapan Setelah Kita Membuat Akun Karismu Atau Sekolah Itu Kan Harus Mengerjakan Dua Modul Free Ya Bu Ya Itu berarti Modulnya itu nanti Harus dua ya Bu Yang kita ikuti Untuk menyelesaikan Ya Ya Betul Setelah itu Baru Masuk Baru Masuk Di kelas GMP Terus ke Pra PPMP Gitu ya Bu Ya Gitu Oke Itu urut-urutannya Sudah Betul Terus Satu lagi Bu Luluk Karena Kita Itu Sekarang Memang Sudah Aktif Pembelajaran Di Kelas Apakah Tidak Bisa Dirubah Untuk Jadwal Sinkronusnya Itu Misalkan Tidak Jam Pembelajaran Jadi Kita Sebenarnya Kita Tidak Apa-apa Kita Lihat Rekodnya Tapi Kurang Sek Jadi Kita Kan Ada Sesuatu Yang Kita Tidak Paham Kan Kalau Misalkan Lihat Rekodnya Kan Tidak Bisa Tanya Langsung Pada Narasumber Mungkin Bisa Di Jam Sekolah Misalkan Jam Mungkin Teman-teman Jam Tiga Atau Jam Habis Mahrim Atau Mungkin Bagaimana Flexible Sehingga Tidak Pas Sekolah Mungkin Gitu Terima kasih Assalamualaikum Wb Baiklah Kalau Begitu Hari ini Nanti Kita Akan Sepakati Kita Buat Kesepakatan Saja Tetap Di Hari Sabtu Begitu Aja Karena Kami Berpikir Kalau Hari Sabtu Bapak Ibu Meskipun Ada Yang Masuk Tetapi Tidak Full Sampai Sore Karena Kalau Sesi Sinkronnya Misalnya Malam Kasihan Untuk Yang Waktu Indonesia Timur Nanti Mereka Akan Terlalu Malam Begitu Nah Sebelum Berlanjut Apakah Kita Kami Sudah Menjadwalkan Di Jam Sembilan Pagi Apakah Bapak Ibu Ada Usulan Selain Di Jam Sembilan Pagi Yang Kira-kira Bisa Menampung Semua Peserta Dan Semua Peserta Bisa Hadir Begitu Apakah Atau Kita Buat Pilihan Saja Silahkan Bapak Ibu Yang Ingin Jam Misalnya Jam Sebelas Atau Jam Tiga Sore Silahkan Bapak Ibu Tulis Di Chat Apakah Jam Tiga Belas Atau Jam Lima Belas Jam Sebelas Atau Jam Lima Belas Jam Lima Belas Oke Jam Lima Belas Jam Lima Belas Lebih Banyak Ya Jam Tiga Sore Sabtu Jam Tiga Sore Oke Jam Tiga Sore Lebih Banyak Baik Baik Bapak Ibu Lebih Banyak Yang Jam Tiga Sore Oke Kalau Di wilayah Tengah Jadi Empat Sore Jam Tiga WIB Jam 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 Lima WIB Banyak Ini Yang Jam Lima Belas Jam Sebelas Ada Satu Jam Satu Ada Satu Banyak Yang Jam Lima Belas Ada Yang Jam Sembilan Oke Banyak Yang Jam Lima WIB Baik Berarti Kita Sepakati Sesi Sinkronnya Hari Sabtu Jam Lima Belas Ya Bapak Ibu Jadi Diharapkan Di Jam Itu Bapak Ibu Semuanya Bisa Hadir Karena Itu kan Sesi Wajib Sesi Yang Mewajibkan Peserta Hadir Jadi Kita Sepakati Untuk Setiap Sesi Mentoring Kemudian Refleksi Itu Adalah Di Hari Sabtu Jam Tiga Sore Baik Patokannya WIT Patokannya WIB Dulu Ya Bu Ya Sementara Jadi Jam 15 WIB Jam 15 WIB Oke Jam 15 Nanti Sampai Jam 16 WIB Begitu Jadi Di Daerah Yang WIT Juga Tidak Terlalu Malam Oke Betul Bu Jam 15 WIB Atau Jam 16 WITA Atau Jam 17 WIT Begitu Ya Baik Itu Untuk Sesi Untuk Sesi Sinkron Baik Terima kasih Bu Indri Baik Sudah Bu Kita Lanjut Ke Ibu Irma Silahkan Ibu Irma Selamat Siang Bu Lu Selamat Siang Terima Kasih Saya Ibu Irma Dari Igi Jagarta Utara Ini Bu Mau Bertanya Pertama Ketika Saya Mengklik Daftar Itu Email Yang Saya Pakai Ditolak Karena Tahun Lalu Pernah Ikut TPN Saya Pakai Email Yang Lain Terus Setelah Saya Menyimak Dari Yang Tadi Sudah Mengerjakan Aktivitas Aktivitas Gitu Kok Saya Enggak Ada Gitu Boleh Gak Ditunjukin Ke kita Apa Gimana Tampilannya Seperti Itu Kemudian Ada Dua Link Yang Ibu Kasih Ada Karir Ada Sekolah Bu Yang mana Yang kita Kerjain Boleh Dijelasin Bu Mohon Maaf Terima Kasih Oh Ya Bu Boleh Si Sebenarnya Pakai Email Yang Kemarin Dipakai Untuk TPN Tidak Mengapa Bu Karena Itu Sama Berarti Ibu Sudah Pernah Mendaftar Akun Di Sekolah Mu Itu Boleh Dipakai Nah Untuk Karirmu Atau Sekolah Mu Ini Sebenarnya Sama Memang Agak Berbedanya Memang Kalau Untuk Karirmu Ini Lebih Kepada Yang Dewasa Yang Bekerja Yang Guru Dan Sebagainya Nah Kalau Yang Sekolah Mu Memang Dulu Peruntukannya Kan Memang Untuk Anak Anak Sekolah Dan Guru Nah Sekarang Sudah Dibisa Tetapi Masuknya Bisa Sama Bu Jadi Meski Kita Pakai Akun Yang Sama Untuk Masuk Ke Sekolah Mu Atau Masuk Untuk Ke Karirmu Jadi Meskipun Kita Membuat Akun Nih Misalnya Buat Akun Di Sekolah Mu Kita Pakai Untuk Karirmu Bisa Seperti Itu Jadi Misalnya Mau Pakai Email Yang Sama Waktu TPN Nggak Papa Bu Silahkan Kemudian Juga Untuk Modul Guru Merdeka Belajar Misalnya Bapak Ibu Pernah Mengikuti Program Guru Merdeka Belajar Yang Diadakan Oleh Kemdikut Yang Melalui Guru Belajar Dan Berbagi Itu Itu Juga Bisa Digunakan Sertifikatnya Nanti Untuk Masuk Ke Pra PPMB Begitu Jadi Tujuannya Adalah Bapak Ibu Sudah Membuat Akun Dulu Di Sekolah Ataupun Di Karirmu Seperti itu Bu Jadi Sebenarnya Ini Sama Misalnya Sudah Punya Akun Di Sekolah Untuk Masuk Ke Karirmu Bisa Nah Program-program PPMB Ini Kebetulan Memang Di Karirmu Tapi Jika Sudah Dibuka Ibu Ibu Juga Bisa Membukanya Di Sekolah Seperti Itu Itu Bu Tampilannya Boleh Bu Karena Dua Berbeda Tampilan Karir Dengan Sekolah Bu Di Saya Oh Baik Yang Dikerjakan Itu Di Saya Enggak Aktif Apakah Hanya Saya Maaf Tapi Sudah 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 Dibuka Aktifitasnya Sudah Tapi Belum Bisa Diklik Apa Oke Coba Ya Akan Saya Coba Buka Dari Sebentar Akan saya coba buka yang sekolahmu ya Sebentar Saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya Nah misalnya kita buka sekolahmu Nah kita tinggal search aja ya sekolah.mu Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya Sudah buku Ini saya buka sekolahmu Sinyalnya agak lumayan ini Nah kebetulan ini saya sudah mendaftar Nah jadi kalau sekolahmu tampilannya seperti ini Iya betul Nah Bapak Ibu jika sudah Jika sudah Mendaftar program nanti akan masuk di kelasku ini Jadi semua kelas atau folder kelas yang di sebelah kanan ini Ini folder kelas Nah saya pernah Saya pernah beli PPMB Angkatan 1 Jadi ini masuk ke PPMB Angkatan 1 Begitu ya Ini jadi ini tinggal masuk saja Tinggal di klik Masuk Ini semua modulnya masuk Saya akan coba buka di karirmu ya Bapak Satu lagi itu sekolahmu Sekarang saya akan buka di karirmu Nah ini untuk karirmu Ini tampilannya seperti ini Kalau karirmu Kemudian karena saya sudah pernah mendaftar Saya tinggal masuk ya Bapak Ibu Masuk Nah masuk dengan Google Supaya lebih mudah Ini masuk dengan Google Sign in Nah ini saya akan memakai akun ini Akun saya yang ini Oke tinggal saya klik Nanti ini sudah masuk Sudah masuk ke karirmu Jadi ini saya sudah login Nah tampilannya Kalau di sekolahmu tadi Yang kita klik adalah kelasmu Kalau di karirmu Kita akan klik di programmu Nanti sama-sama akan keluar Program yang sama yang sudah kita Beli di sekolahmu Beli di sekolahmu Nah ini Ini fotonya sama ya Dengan yang saya tadi ya Nah programmu Ini masuk ke programmu Berarti saya berbeda ya Bu Karena di program itu Anda belum memiliki kelas gitu Berarti saya di sekolahmu Belum daftar nih cerita Iya Berarti Ibu belum mendaftar Bu Betul Jadi saya sudah buat akun Kemudian saya harus daftar Di dalamnya lagi ya Bu Mendaftar kelasnya Bu Tepi tepatnya Jadi Untuk mendaftar kelasnya Jadi misalnya ya Ini yang di kolom chat Saya klik begitu ya Yang Pra PPMB Coba saya klik yang Pra PPMB Kliknya Sebentar Saya cari dulu linknya Ini saya klik Ini saya masuk Program pengantar PPMB Jadi ini yang Saya klik adalah Pra PPMB Ini langsung masuk Ke Sekolahmu Oke Nah ini Nah ini adalah Program pengantar Program Jadi program Pra PPMB Nah Bapak Ibu Silahkan Untuk ini Kebetulan saya belum Ini saya sudah ikut ya Program pengantar Program Nah Karena saya sudah ikut Ini saya tinggal buka kelas Tetapi kalau belum ikut Di sini Nanti akan tertulis Daftar kelas Nah tinggal klik aja Jadi tinggal klik di sini Daftar kelas Seperti itu Iya itu kuncinya Sudah ketemu Bu Iya Nanti di sini Bisa kelihatan Begitu ya Bu Ya Iya Terima kasih Bu Oke Bu Oke Sudah Silahkan Bu Citra Baik Baik Terima kasih Bu Lulu Perkenalkan Saya Bu Citra Dari Igi Banyangi Baik Yang ini saya tanyakan Bu Saya kemarin Sempat membuka Untuk kelas PPMB Ya Bu Ya Di situ Ada tulisannya Ada yang gratis Ada yang berbayar Terus Di Satria itu Juga ada tulisannya Tergantung Pilihan Bapak Ibu Artinya Apakah Modul-modul ini Kita bisa memilih Kemudian Tadi kan Ada ketentuan Minimal Menyelesaikan 75% Modul Nah itu yang ingin Saya tanyakan Apakah modul-modul ini Harus kita ambil semuanya Ataukah kita bisa memilih Bu Terima kasih Ya Bu Jadi begini Untuk paket PPMB Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 12 modul Jadi Untuk 12 modul ini Rata-rata Pengerjaannya Minimal harus 75% Supaya Bisa dinyatakan Lulus Jadi Semua modul ini Harus dibuka Dan harus dikerjakan Ya Bu Ya Sayang sekali juga Kalau sudah beli Paket modulnya Kemudian tidak dikerjakan Juga Sangat sayang Bu Karena Kalau kita beli satuan Kalau kita beli satu persatu Misalnya Modul kesepakatan kelas Kita hanya beli modul ini Itu harganya 200 ribu Tapi kita kan ini Paket Paket modul Jadi 450 ribu Itu untuk 12 modul Jadi Memang ini adalah Paket khusus Untuk PPMB Jadi 12 modul ini Bapak Ibu Harus Selesaikan Minimal Rata-rata Penyelesaiannya Adalah 75% Supaya Bisa lulus Begitu Nah Diharapkan Dari 70 Meskipun Rata-rata Minimalnya 75% Diharapkan Bapak Ibu Bisa selesai 100% Karena Supaya utuh Belajarnya Jadi Tidak berhenti Di 3 perempat jalan Seperti itu Bu Baik Bu Jadi paham Ini Maksudnya Seperti itu Terima kasih 12 modul Ya Betul Baik Bu Ellen Ada lagi yang Ingin ditanyakan Iya Bu Tadi saya kan Sudah buka Itu karirmu Sekolahmu Gitu Pengantar program PPMB itu Kemarin saya sudah 100% Ya Jadi saya Masih bingung Ini Bukan Ya terlambat Tadi Jadi saya Tidak mengikuti Di awal Jadi Langkah apa Yang harus Saya lakukan Karena Kan sampai Batas apanya Saya sudah Kerjakan Gitu Ya Bu Kalau Kalau sudah Selesai Kalau sudah Selesai Di Pra PPMB Jadi Modul Pra PPMB Ini selesai Nanti Di akhir Akan ada Link Untuk Masuk Ke Paket Program PPMB Jadi Silahkan Ibu Untuk Klik Mendaftar Program Paket Program PPMB Nanti Di sana Diarahkan Untuk Masuk Ke Pembayarannya Seperti itu Berarti Masih Di karirmu Ya Bu Iya Masih Di karir Yang 100% Itu Kita klik Lagi Kita buka Lagi Berarti Iya Nanti Di bawahnya Baru Terlihat Linknya Untuk Pembelian Link Paket Program PPMB Link Paket Pembelian Jadi Yang Harus Yang Kita Beli Dengan Harga Berapa Ini Bu Coba Saya Share Lagi Boleh Bapak Ibu Nanti Akan Mendapat Ini Link Penting PPMB Angkatan 10 dan 11 Ini Sudah Banyak Buka Nah Di sana Akan Ada Ini Mengikuti Yang Yang Poin 5 Ini Mengikuti Program PPMB Level 0 dan 1 Berbayar Angkatan 10 dan 11 Ibu Tinggal Klik Tinggal Klik Saja Ini Nah Nanti Ibu Akan Masuk Ke Hal Alaman Ini Oh Ini Angkatan 7 Sebentar Sepertinya Ini Belum Diganti Ini Harusnya Sudah Diganti Sebentar Ya Bu Ini Harus Di Off Masukkan Duluk Memang Kopi Saya Masukkan Sini Dulu Nah Ini Tinggal Klik Ya Nah Ini Masuk Ke Paket PPMB Nah Nanti Ibu Akan Masuk Kesini PPMB Angkatan Nah Ibu Masuk Ke Angkatan Berapa Angkatan 11 Atau Angkatan 10 Tinggal Klik Disini Pilih Paket Misalnya Angkatan 11 Pilih Paket Nah Pilih Paket Nah Akan Muncul Seperti Ini Nah Dapatkan Sekarang Ini Kan Ada Harga 450 Rp Iya Kemudian Dapatkan Sekarang Nah Pilih Yang Skema Pembayaran Penuh Jangan Lupa Diklik Dulu Kemudian Lanjut Ke Pembayaran Nah Pastikan Informasi Sudah Tepat Mengerti Nah Ini Tinggal Ibu Memilih Untuk Pembayarannya Pilih Pembayaran Ini Sebelah Kanan Total Bayar 450 Pembayaran Nah Tulis Nama Pengguna Nah Tinggal Nama Kontak Pengiriman Dan Sebagainya Kan Oh Sebentar Ini Karena Untuk Akatan 10 11 Nanti Kalau Lulus Peserta Lulus Akan Mendapatkan Buku Ya Bu Ya Akan Mendapatkan Buku Silahkan Untuk Menulis Ini Jadi Nomor Ponsel Kemudian Alamat Lengkap Nah Begini Silahkan Simpan Kontak Pengiriman Nah Ibu Akan Masuk Kepilih Pembayaran Nah Silahkan Ibu Memilih Mau Dibayar Lewat Apa BD ABNI Dan Sebagainya Gopay Shopee Dana Link Aja Bisa Alfamat Indomari Juga Bisa Kalau Sudah Dipilih Misalnya Pilih Pembayaran Yang BCA Tinggal Diklik BCA Kemudian Bayar Dengan BCA VA Virtual Account Nah Sudah Ini Tinggal Ini Ada Nomor Virtual Account Tinggal Disalin Kemudian Dibayar Melalui ATM Atau Melalui Mbanking Bisa Seperti Itu Jadi Biasanya Ada Keterangannya Kalau BCA Ini Segera Bayar Dalam 1 jam 59 Menit Jadi Dalam 2 jam Kedepan Harus Sudah Membayar Tapi Jika Belum Misalnya Dalam 2 jam Belum Bisa Membayar Begitu Nanti Ibu Akan Ulangi Lagi Dari Awal Pilih Pembayaran Lagi Seperti Itu Batas Kita Melakukan Pembayaran Ataupun Membeli Paket Ini Sampai Kapan Durasinya Lamanya Kalau Ibu Sudah Menerima Transfer Silahkan Sepatnya Saja Dibeli Begitu Ya Terima Kasih Sama Sama Bu Ellen Baik Mungkin Untuk Yang Terakhir Ini Pak Kisman Sekda Igi Dombu Silahkan Pak Kisman Halo Pak Kisman Silahkan Oke Sudah Buka Kamera Silahkan Bapak Masih Hal yang Sama Berkaitan Dengan Transfer Itu Bu Karena Saya Ini Baru Hari Hari Pertama Saya Masuk Di Kegiatan Sudah Menerima Transfer Atau Belum Belum Bu Untuk Ya Prosesnya Bagaimana Cara kita Ini Untuk Mengirim Nomor Apa Nomor Rekening Segala Itu kan Dulu Waktu Pendaftaran Sudah Disertakan Dengan Nomor Rekening Oh Ya Baik Nanti Berarti Bapak Silahkan Untuk Koordinasi Dengan Organisasi Profesinya Ya Bapak Ya Dengan Igi Karena Untuk Transfer Itu Bukan Bagian Dari Kami Kami Hanya Teknis Untuk Program PPMB Begitu Jadi Silahkan Untuk Menanyakan Kepedamping Supaya Pendamping Bisa Menanyakan Untuk Koordinator Terus Pendamping Saya juga Belum Tahu Pendamping Oh Mungkin Dari Yang Dulu Minta Datanya Bapak Untuk Jadi Peserta Itu Bisa Pak Silahkan Sekalian Ditanyakan Nanti Pendamping Saya Siapa Oke Baik Terima kasih Nanti Saya akan Terima kasih Baik Terima kasih Baik Bapak Ibu Saya Cek Untuk Oke Untuk Kolom chat Tidak ada Pertanyaan Oke Bertanya Membeli Paketnya Untuk Membeli Paketnya Tadi Sudah Ada Tadi Sudah Saya Berikan Tutorialnya Kemudian Untuk Link PPFB Nanti Ada Di Semua Daftar Link Penting Yang Ada Di File Folder Peserta Itu Bapak Ibu Nanti Akan Kami Bagikan Di Pendamping Supaya Bisa Dibagikan Ke Bapak Ibu Apakah Materinya Sama Dengan Program Guru Penggerak Di Kemen Dikut Materinya Tentu Saja Tidak Sama Pak Tapi Kami Mendukung Program Kemen Dikut Untuk Lebih Banyak Mencetak Guru Penggerak Untuk Mempercepat Pergerakan Pemerintah Begitu Oke Sudah Buka Modul Belum Ketemu Modul Nanti Bapak Ibu Nanti Silahkan Untuk Meminta Kepada Pendamping Link-link Penting Yang Link-link Penting Yang Bisa Bapak Ibu Akses Supaya Bisa Mendapatkan Modulnya Kemudian Membeli Modulnya Kemudian Mengikuti Programnya Begitu Nanti Untuk Yang Tertinggal Bisa Untuk Melihat Lagi Recordingnya Melalui Ini Folder File Peserta PPMB 10 11 Ini Silahkan Bapak Ibu Untuk Menyimpan Dulu Untuk Simpan Dulu Link Yang Akan Saya Bagikan Ini Nah Silahkan Disimpan Ini Untuk Folder Semua Hal Yang Berhubungan Dengan BPMB 10 Dan 11 Sudah Mau Selesai Ibu Silahkan Bapak Ibu Terima Kasih Untuk Kehadirannya Pada Pagi Hari Ini Mohon Izin Bu Oke Ibu Ripka Bu Ini Saya Lambat Masuk Dapat Ibu Juga Baru Dapat Lihat Grup Juga Di Grup Apsi Ini Bingung Dari Tadi Ngomong Pembimbing Modul Ini Kegiatannya Gimana Daftarnya Gimana Masuknya Gimana Ini Benar-benar Blank Belum 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 Tahu Apa-apa Ini Kegiatannya Gimana Boleh Daftar Atau Gimana Atau Belum Lambat Belum Belum Terlambat Nanti Ibu Silahkan Save Dulu Untuk Link Yang saya Bagikan Di terakhir Ini Tadi Ya Bu Ya Untuk File Peserta PPMB 10 Dan 11 Nah Nanti Di sana Akan Ada Rekordnya Silahkan Ibu Ibu Untuk Melihat Rekord Untuk Acara Hari Ini Atau Ibu Bisa Menanyakan Kependamping Ibu Karena Ibu Sudah Masuk Kesini Berarti Ibu Sudah Dipilih Untuk Menjadi Peserta Begitu Jadi Tinggal Mendaftar Dan Tinggal Mengikuti Program Ini Begitu Bu Ripka Oh Jadi Memang Belum Mulai Ya Hari Ini Baru Mulai Oh Gitu Terima kasih Terima kasih Ibu Baik Terima kasih Bapak Ibu Untuk Kehadirannya Pada Pagi Hari Ini Selamat Mengikuti Untuk Program Ini Dari Awal Sampai Selesai Semoga Nanti Kita Bisa Selesai Bersama Sama Begitu Ya Kita Akan Bertemu Di Sesi Sinkron Berikutnya Di Hari Sabtu Jam 15 Begitu Ya Hari Sabtu Jam 15 Sore Baik Baik Bapak Ibu Terima kasih Untuk Kehadirannya Pada Hari Ini Jika Ada yang Harus Ditanyakan Atau ada Pertanyaan Lebih lanjut Silahkan Tanya Di Grup Telegram Jadi Di Grup Telegram Pesertan Nanti Semua Juga Ada Di Sana Yang Akan Bisa Menjawab Kendala Dari Bapak Ibu Atau Mungkin Juga Akan Dibantu Teman Teman Yang Lain Yang Sudah Lebih Dulu Mengikuti Program Ini Dan Kita Bisa Sama Sama Sharing Di Sana Baik Bapak Ibu Terima Kasih Untuk Hadirannya Hari Ini Kita Bertemu Lagi Di Program Sinktron Berikutnya Sampai Jumpa Selamat Berkumpul Dengan Keluarga Selamat Berakhir Pekan Salam Untuk Semua Keluarga Di Rumah Terima Kasih Bapak Ibu Terima Kasih Terima Kasih Kembali Meski Sampai 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 Terima Terima kasih.